Legenda hidup Liverpool sebut Lissandro Martinez bisa seperti back legendaris Franco Barresi. Postur tubuh Lissandro Martinez yang hanya 175 cm kerap mendapat sorotan, semenjak kedatangannya ke Manchester United. Namun Jimmy Carriger menganggap dia bisa saja jadi back mungil kaliber Franco Barresi. Barresi adalah salah satu back tengah terbaik pada masanya. 20 tahun karir profesionalnya dihabiskan bersama AC Milan sejak musim 1977-1997. 15 tahun diantaranya diamanahkan sebagai Kapten Rossoneri. Prestasinya kelewat Jemmerlang. 3 titel Liga Champion, 6 titel Serie A, 6 titel Supercoppa Italia, 2 titel Piala Super Eropa, dan 2 Piala Interkontinental. Raihan prestasinya itu didapat dengan postur yang hanya setinggi 176 cm. Ya, hanya 1 meter lebih tinggi dari Martinez. Teringat Barresi Gareger jadi salah satu yang vokal mengkritik postur pendek Martinez yang bermain di Liga Inggris. Namun posturnya itu justru mengingatkannya pada Barresi. Hal yang ingin saya katakan tentang dirinya adalah posturnya akan jadi masalah bagi dirinya. Terserah apa kata orang. Tetapi dengan tinggi hanya 175 cm itu adalah masalah. Kata Gareger dilansir dari Metro. Tapi kalau saya memikirkan, back-ter-back yang pernah saya lihat dengan tinggi kurang lebih seperti itu adalah Franco Barresi. Tingginya hanya 176 cm. Back-ter-back di segala aspek selain posturnya. Bagi Gareger, Barresi adalah sosok yang berkualitas di segala aspek yang diputuhkan untuk menjadi pemain bertahan. Satu saja kekurangannya yaitu postur. Namun masalah ini dianggap tidak terlalu berpengaruh karena Barresi tidak pernah main di Inggris. Barresi tidak pernah bermain di Inggris. Jadi posturnya itu dapat dikompensasi. Tapi dia menunjukkan bahwa dia sangat luar biasa di segala aspek lainnya daripada pemain lain ungkapnya. Barresi bisa mengorganisasi seluruh tim. Dia sangat cepat dan pandai dalam membawa bola. Kalau saya menilai kemampuannya 10 per 10 hampir di segalanya. Tetapi untuk duel udara, saya akan memberinya 6 per 10. Penampilan Martinez buat Lenggida Liverpool menjilat ludahnya sendiri. Setelah melihat lagi melawan Liverpool, Kareger memuji Martinez yang cakep dalam membaca permainan, memberikan umpan, serta termasuk back yang agresif. Itu jadi modal bagi Martinez untuk bisa seperti Barresi. Walaupun ada hal lain yang perlu ditingkatkan untuk sampai ke level Barresi. Martinez menunjukkan di pertandingan ini dia harus bisa fantastis ketika dengan bola. Dia harus fantastis saat berduel bukan di udara. Dia harus bisa membaca permainan jelasnya. Tapi apakah dia juga bisa mengorganisasi pertahanan sama baiknya dan menjadi seorang kesatria di sana? Jika dia bisa memenuhi semua kriteria itu, saya pikir kekurangan dari segi postur bisa ditoleransi. Terima kasih telah menonton!